Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman saat ini saya ada di salah satu pasar nelayan yang ada di Banyuwangi tempatnya tidak jauh dari Banyuwangi kota sekitar lima menit ya dari 0 km Banyuwangi dan ini di Pelengsengan Marina Boom Beach ada Mas Suryadi ini ini adalah temen SMA saya yang kebetulan saat ini lagi berada di Banyuwangi kita ngobrol-ngobrol sejenak ya boleh karena kebetulan ngasur ini kegiatannya adalah seorang jurnalis TV nasional mungkin bisa diperkenalkan nama lengkap terkenalkan nama saya seriady Suryanikrat iya seriady Suryanikrat bener ya di media saya bekerja di inews TV Surabaya sebagai kameramen editor kameramen dan editor editor jadi sekarang sekaligus ngambil video-video sama edit dari dulu memang kalau di Biro daerah-daerah itu rangkap-gerangkap itunya oh gitu ya jadi ngambil kemudian dia disendiri dan biasanya kalau misalnya liputan sendiri ya dia sendiri oke karena dia yang lebih lebih tahu gambarnya jadi mau dibuat seperti apa itu akan lebih enak lebih cepat Oh dia dia istilahnya lebih paham gitu ya tahu konsep pengambilannya nah ini pengalaman sekarang sebagai jurnalis TV otomatis kan seorang jurnalis entah itu kameramen ataupun jurnalis yang nulis apa segala macam yang meliput nah ini dengan kondisi pandemi saat ini karena ini sekarang tanggal 21 19 ya sekarang 19 Februari 2021 nah ini masih dalam era pandemi yang belum terselesaikan nah untuk di jurnalis sendiri ada kendala nggak tahu tantangan-tantangan tersendiri Oke kalau tantangan tentu ada ya karena kita sendiri setelah dapat kabar pandemi ini terutama untuk klaster perkantoran ya tentu kita apalagi yang kebetulan kantor saya satu gedung itu ada 12 lantai sedangkan tiap lantai itu beda-beda kantornya juga jadi gak cuma media aja yang di satu gedung itu tentu ya secara nggak langsung saya juga khawatir terhadap teman-teman yang bekerja di satu kantor dengan saya dan juga khawatir dengan orang-orang yang bekerja di lantai-lantai gedung yang lain karena saya juga enggak tahu misalnya saya sudah menjaga jarak terus enggak berkerumun dengan orang-orang tapi kalau misalnya orang lain yang saya temui terkerumun dengan anu kan kita enggak tahu istilahnya kita tidak bisa menjamin gitu ya orang-orang di sekitar kita itu melakukan standar apa protokol kesehatan atau tidak gitu dan ini menjadi tantangan tersendiri sih mas oh karena apalagi jurnalis selama pandemi masih sering keluar selama pandemi ini lebih jarang sih ini sedang gembira ya mencari kegembiraan jadi selama pandemi aktivitas di luar untuk meliput tetap dilaksanakan sesuai dengan kegiatan sehari-hari atau dikurangi kalau untuk liputan kita tetap ya karena namanya tugas misalnya ada berita kejadian itu mau nggak mau kita juga harus meliput cuma dengan ketentuan kita sendiri juga berangkat dari kantor itu sudah masker terus mencintai tangan segala macam sampai di lokasi juga seperti itu kalau misalnya kita liputan yang kejadian selain COVID-19 ya ya kita masih berani agak lebih dekat untuk ke mana ke TKP nya wawancara dan segala macam tapi kalau misalnya tuh COVID-19 mau nggak mau kita nyari tempat yang sekiranya netral tapi masih dalam lingkup kejadian misalnya saya pernah meliput pemakaman orang COVID-19 di serafaya banyak yang sudah penuh dia itu waktu saya meliput saya nggak berani di tempat pemakamannya itu saya mau nggak mau sekitar berapa mungkin 200 meter mungkin atau lebih dari situ jadi ya ngambilnya secara nggak langsung terus saya Zoom ke waktu jenazahnya sampai ke pemakaman terus dibawa ke liang lahat dan dikuburkan memakai doser dan segala macam terus apa petugasnya menggunakan APD membantu keluarga dan sebagainya itu dia tetap nggak bisa apa mencari berita seperti biasanya lah kalau untuk yang COVID-19 tetap dikasih pentingnya itu dan kalau melihat di sini kan memang media semakin ada berita yang memang itu yang dicari gitu kan dan kemarin sampai saat ini pun COVID masih tetap ada di lingkungan kita dan itu perlu untuk kita beritakan dan secara otomatis teman-teman jurnalis teman-teman wartawan ini harus tetap meliput dengan segala kondisi yang ada nah kemarin ada ada sebuah foto menarik teman-teman jurnalis pakai APD lengkap mereka ngambil apakah juga semacam itu Oh enggak enggak sampai-sampai-sampai pakai APD jadi tetap dengan masker ada trik khusus nggak selain mungkin maskernya di dobeli atau maskernya masker khusus mungkin hal awal kita sempet ya waktu karena masih masker kan kan waktu awal pandemi kan semuanya pada diwajibkan menggunakan masker kan awal-awal masih belum ada masker kain dalam dalam hal ini yang awal-awal lagi viral itu masker scuba sebelum itu kan semuanya pada nyari masker medis nah sedangkan pada waktu itu masker medis itu dimana-mana langkah sulit dicari kalaupun ada itu harus inden dan harganya pun sudah berapa kali lipat dari harga aslinya nah itu ya ya akhirnya mau nggak mau karena pemerintah juga sudah mengusulkan wajib memakai masker kalau misalnya yang masker medis khusus untuk putgas kesehatan yang yang keluarga masyarakat menggunakan yang masker kain ya ya sementara awal-awal liputan tuh kita menggunakan masker kain cuma yang paling penting tetap cuci tangan tadi cuci tangan ya dimanapun ada kesempatan cuci tangan dilakukan teman-teman yang mereka punya keluarga secara otomatis kalau punya keluarga atau punya orang-orang di sekitar banyak ada kekhawatiran tersendirikan teman-teman media ini ketika sudah ada di luar terus kemudian pulang mungkin ada cerita-cerita menarik disitu ada sih beberapa teman yang kebetulan juga baru baru menikah juga dan ada yang sudah punya anak kecil malah mungkin sekitar satu tahun lebih dikit lah yaitu katanya setiap ya meskipun itu enggak enggak liputan di luar ya meskipun tutup dari kantor pulang-pulang itu sama istrinya itu di luar itu dikasih apa namanya kasih semacam tempat baik itu untuk menaruh pakaian yang sudah digunakan sudah digunakan jadi eh ya ya tak jelaskan sedikit untuk jaket-jelaskan mau enggak mau tetap di luar jadi wis untuk ketenya tahu dekat pager atau gimana yang penting sakit di luar nah baju-baju terus celana itu taruh di baik itu di luar di tutup sepada juga disemprot disinfektan selesai masuk itu enggak lah enggak ke-ke-ke kamar enggak ke rangka langsung ke kamar mandi dia kamar mandi dulu mandi sampai bersih baru dia ketemu dengan istrinya jadi memang menarik sekali ini untuk kita bahas karena apa kita yang aktivitasnya di luar apalagi aktivitasnya bertemu dengan orang banyak berganti-ganti orang pandemi secara langsung memberikan kepanikan tersendiri apalagi tingkat kepanikan orang-orang kan juga berbeda-beda nah gitu jadi ketika masuk ke rumah yang ditakutkan bahkan bukan diri sendiri karena dikira kita jangan kalaupun kita merasa enggak enggak kena atau ada gejala tapi kalau misalnya kita sebagai UTG bagaimana kalau misalnya kita sebagai karir terhadap orang-orang yang dekat dengan kita bagaimana kan kita juga enggak tahu bahwa misalnya tiba-tiba pelarga kita ada yang lebih sakit kan secara nggak langsung kita salah satu orang yang bisa menelarkan ataupun ditelarkan itu yang menjadi kekhawatiran teman-teman teman-teman jadi ini moral of the story-nya intinya semuanya saja entah itu orang medis ya narkes ataupun non narkes siapa saja yang bekerja yang tetap mempertahankan kondisi perekonomian keluarga pandemi ini tentunya memberikan kekhawatiran banyak orang harapannya sih tapi semuanya suruh tetap menjaga gitu ya betul yang terpenting itu memang progres itu tadi karena dengan terlalu dari progres maka kita selain menjaga diri sendiri juga kita menjaga orang lain juga vaksin kemarin apa vaksin menjaga diri menjaga negeri vaksinasi itu ya oke oh mungkin ada pesan untuk teman-teman ini yang ada di luar siapapun masyarakatnya gemasan dari dari seorang jurnalis untuk masyarakat apa ya kalau pesan-pesan itu ya mungkin ini bagi sebagian orang apa dibikin sebagai guyonan lah atau candaan tapi ya percaya atau tidak COVID itu bukan rekayasa karena sudah ada beberapa dari kerabat teman-teman saya juga ada yang jadi korban tetangga juga saudara-saudara kalau satu teman juga ada yang pernah kena COVID-19 ya Alhamdulillah sekarang setelah peralatan di rumah sakit selama dua minggu itu bisa pulih pulih jadi tetap hati patuhi anjuran dari pemerintah kita laksanakan prokes pilih tangan jaga jarak dan selalu memakai masker di tempat-tempat yang berkeumun dan jaga jarak tentunya dan jaga jarak Corona itu ada tapi panik jangan ya ya jangan panik jangan panik kuat pada tetap harus ya sekali lagi panik jangan kuat pada tetap harus dimanapun dan kapanpun jaga diri kita jaga orang-orang yang tidak sayang itu aja obrolan kita di malam hari ini jangan lupa mampir ke warung nelayan ya ada banyak ikan sudah makan tadi sudah kan pakarnya mantap mantap asli Banyuwangi sebenarnya teman-teman KTPnya Banyuwangi KTPnya Banyuwangi tapi tinggalnya enggak di Banyuwangi tinggalnya enggak di Banyuwangi dan SMA nya aja yang di Banyuwangi selain itu semuanya di Surabaya Oke terima kasih salam sama teman-teman media tetap semangat dan kita bersama menjaga negeri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh